Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Wahono Channel tentunya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan buat teman-teman supaya bisa bekerja di Korea ini ada sedikit cerita dari teman kita yang sudah melihat video saya pikir-pikir dulu sebelum mendaftar visa E7 galangan kapal kemarin ada banyak komentar yang negatif dan juga positif dan ada juga komentar yang memberikan solusi jika teman-teman ingin mendaftar visa E7 ini harus harus seperti ini dan harus seperti ini jangan sampai seperti ini nah ini ada sedikit komentar dari teman kita yang membetulkan dengan video saya pikir-pikir dulu sebelum proses visa E7 dan beliau mengatakan kami di Batam ini banyak yang ikut prosesnya tapi dari proses penyerahan berkas sampai ke tahap medikal kami dikasih tidak dikasih tahu berapa biaya yang harus ditanggung setelah satu bulan menuju ke perangkatan baru terbuka semua nah ini mulai dari basic Korea potongan bulanan sampai fasilitas yang kita dapat jadi rata-rata dari kami yang sudah terlanjur mengikuti proses itu jadi mau gak mau kita berangkat karena dari pengurusan berkas sampai medical check up sudah banyak yang kami korbankan walaupun itu bukan uang terutama waktu karena kami dari mayoritas waktu itu masih berposisi terikat kontrak dengan perusahaan di Batam demi mengejar janji basic yang diberikan sebesar 2.700.000 won itu yang pada akhirnya baru terungkap ketika mau ada pemberangkatan kalau basic yang kita terima bukan 2.700.000 tapi 2.100.000 won maaf ini hanya sekedar sharing saja nah ini teman-teman ini hanya sharing saja emasnya ini ya tidak untuk memberikan harapan jangan ikut tidak kalau mau ikut monggo dan diberikan informasi buat teman-teman semuanya kenyataannya gajinya mendapat 2.100.000 won per bulan jadi buat teman-teman yang mengikuti proses visa E7 ini harus lebih tahu lagi prosesnya supaya teman-teman tidak menyesal ketika sudah berada di korea dan ada banyak teman-teman yang mengatakan kalau memang di visa E7 ini tidak ada proses ujian bahasa maka dari itu maka modalnya akan lebih banyak dan nanti akan dipotong setelah sampai di korea dan itu benar ya sudah dipotong setelah sampai di korea dipotong gaji untuk proses-prosesnya sebelumnya jadi teman-teman jika tidak memberikan uang cash potong gaji nanti akan dipotong disini dan jika uang cash dari Indonesia dari ke PT cash sampai di korea tidak ada potong gaji dan mendapatkan gaji 2.100.000 won mungkin itu saja semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 안녕하세요